Halo semuanya Selamat pagi bertemu lagi dengan Pak Wahyu untuk belajar komputer ya untuk pertemuan hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Microsoft Wordnya jadi kita akan mengetik sedikit atau kita akan membuat poster ya kecil Oke itu tentang sumpah pemuda jadi nanti kita akan tulis Selamat hari atau Selamat memperingati hari sumpah pemuda ke 28 Oktober tahun 2020 eh walaupun sudah lewat enggak papa kita akan buat saja yang pertama karena aplikasi yang Pak Wahyu gunakan itu World 2013 tidak masalah ya Pak Wahyu juga sudah sering menjelaskan office 2007 2010 atau 2013 itu sama saja hanya sedikit berbeda ketika kita memasukkan gambar ya ya masukkan gambar yang lain itu menggunakan klipat ya kalau 2010 sama 2007 jadi kalau 2013 ini menggunakan online picture tapi sama saja tempatnya itu ada di Oke pertama kita akan buka aplikasinya dulu oke buka dulu aplikasinya Word 2010 atau 2013 2013 boleh kalian menggunakan sesuaikan saja dengan komputer kalian ya Oke kita tunggu sampai aplikasinya terbuka Oke ini aplikasinya sudah terbuka ya eh ini tampilannya untuk 2013 Oke ini tampilan untuk 2013 2013 jadi apa yang akan kita kerjakan pertama kali pertama kali kita akan membuat eh tulisannya dulu oke tulisannya dulu kita menggunakan huruf besar dan huruf kecil jangan sampai menggunakan huruf besar semua ya jadi ada huruf besar dan huruf kecil Oke perhatikan esnya huruf besar selamat nanti kita atur atur tulisan dan atur ukuran warna dan lain sebagainya itu nanti kita tulis dulu semuanya apa yang ada di sini jadi selamat memperingati hari Sumpah Pemuda Oke sudah ya memperingati hari Sumpah Pemuda kita enter lagi ke bawah 28 Oktober 2020 nah seperti ini ini kan sudah selesai nih ya sekarang kita tinggal edit oke bagaimana caranya kita buat di tengah semuanya kita blog seperti ini ya semuanya di klik klik kiri oke oke klik kiri ditarik ke bawah mouse menggunakan mouse ya terus kita menggunakan center yang sini ya masuk masih di menu umum akan center nah dia akan di tengah terus telah masih di blog seperti ini jangan sampai seperti ini ini enggak akan bisa jadi kita blog dulu oke baru kita ganti tulisannya hari belinya ini kita ganti di sini font size-nya fontnya kita ganti terserah kalian menggunakan apa ya mau menggunakan times new roman atau apa Ariel pilih saja apa yang ada di komputer kalian yang kalian suka misalnya kalian imbat tulisan yang tegak bersambung atau yang lain ya jadi bebas Pak Wahyu bebaskan kalian menggunakan apa saja yang penting bisa terbaca oke yang penting bisa terbaca oke kita coba kita coba yang ambil saja yang kira-kira kalian suka oke di sini Pak Wahyu menggunakan ini sini Ariel ini defaultnya setelah itu kita tinggal ukurannya oke tadi di sini ya anda panah kebawah ini yang untuk merubah tulisannya seperti apa terus untuk ukuran itu di ada di sini ya font size-nya ada di sebelahnya yang tanda panah kebawah ini sebelahnya itu kita bisa ganti 20 atau 24 boleh terserah kalian misalnya mengganti berapa yang penting jangan terlalu lebar misalnya nanti dan pakai yang ini jangan jangan terlalu besar pakai saja ya ukurannya sedem saja 24 atau 20 boleh nah seperti ini ya setelah itu kita ganti warnanya bagaimana caranya di blok dulu ya di blok dulu yang di atas terus kita ganti warnanya ada di sini ya masih di menu home ya tidak ganti-ganti font color nya kita ganti yang pertama itu menggunakan warna merah misalnya ya terus yang kedua nah caranya kalau misalnya mau dibesarkan lagi boleh misalnya sumpah kemudiannya dibesarkan jadi 48 atau 36 boleh oke yang tengah dibesarkan nanti tulisnya misalnya yang tengah mau warna hijau oke warna hijau terus yang dibawah warnanya mau warna hitam atau warna ke biru boleh ya oke setelah ini kita yang dibawah ini kita kasih ke garis bawah caranya menggunakan apa caranya menggunakan underline yang disini yang dibawah di bangku dibawahnya itu ada coretan ya underline kita klik nah tapi di blok dulu caranya di blok dulu baru klik pakai underline nah nah sudah selesai gampang kan Oke selanjutnya kita akan membuat bingkainya ya bingkai di belakangnya itu akan kita buat kalau caranya bagaimana caranya klik menu insert disini ya baru kita menggunakan di sini ada ya kita klik nah disini kalian bisa menggunakan terserah kalian menggunakan apa frame atau apa boleh di sini ada frame yang basic set frame kalau misalnya nggak ada buku kotak saja oke di sini bawah ini menggunakan dengan frame coba klik disini nah seperti ini nah bahwa yuk kenapa dia kepotong kalau misalnya kepotong kalian tarik saja seperti ini oke bisa kan udah kan setelah itu kalian misalnya mau ganti warna ini ini pinggirnya ini klik saja ininya apa friend-nya terus klik yang di sini ya di ini masih di format ya mall hadis ini warna apa misalnya orang warna coklat atau warna terserah kalian mau warnaannya ya wahai tidak memberatkan kalian harus menggunakan warna apa ya kalian harus punya kreatifitas sendiri ya supaya lebih bagus lagi misalnya Pak Wahyu saya tulisannya yang tengah ini mau ganti nih ya mau ganti yang lain nggak apa-apa ganti saja misalnya seperti ini ya harus berani berkreasi yang komputer itu supaya lebih bagus kalian dapatnya harus berani berkreasi terus kalau misalnya mau kasih gambar kalau memang bisa nggak apa-apa ya tapi kalau memang belum bisa seperti ini saja dulu terus di foto nanti di kirim ke grup Facebook yang menggunakan Facebook yang menggunakan Google Classroom di foto dimasukkan di Google Classroom ya bisa ya tadi menggunakan masukkan framenya ini itu menggunakan insert ya set baru kalian klik disini ada framenya frame itu ada di sini basic ya ada di basic atau misalnya mau menggunakan kotak boleh menggunakan kotak seperti ini tapi dia akan tertutup dulu nah seperti ini kenapa dia tertutup Iya dia karena ada warnanya terus bagaimana cara supaya kelihatan Pak Wahyu klik aja yang tengah ini terus warptek di hand text nah seperti ini tinggal kalian ganti warnanya gampang kan oke bisa ya semoga tidak ada masalah dalam mengerjakan ya menggunakan komputernya hari ini selamat mengerjakan dan selamat melanjutkan aktivitasnya jika ada masalah boleh ditanyakan di kolom komentar ya supaya Pak Wahyu bisa tahu masalahnya apa kenapa karena kalau misalnya ada yang tidak mengumpulkan jadi Pak Wahyu tahu ada masalah dengan komputernya misalnya atau lagi keluar atau kemana jadi kalau jadi tahu oke eh jadi untuk hari ini ini saja tugasnya ya membuat selamat memperingati hari sumpah pemuda 28 Oktober 2020 Oke seperti ini kalau misalnya kalian bisa berkreatifitas lebih bagus nggak apa-apa jadi tidak harus Oh seperti ini Oke siap Terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati